oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi kita di review ya review hotel lagi kita hotel penginapan, guest house dan lain-lain gitu ya yang saya pernah kunjungi teman-teman jadi saya tuh waktu itu ke Malang ya udah biasa ke Malang tuh biasakan saya tuh nginep tuh di daerah-daerah kayak apa ya jauh dari stasiun Malang gitu ya biasanya kereta gitu kan sampai Malang terus ke penginapan gitu ya jauh lah dari stasiun Malang cuman pas kemarin lagi dilema ceritanya tuh pas di waktu kan ke Bromo juga nah pas di Bromo tuh agak-agak dilema juga pas mau balik lagi ke kota tuh jadi agak-agak dilema tuh pada saat lagi di Bromo mau ke kota gitu nginep nih belum dapat hotel gitu kan ya jadi hari ini misalnya ya hari ini saya balik ke Malang gitu kan besoknya saya harus balik ke Bandung gitu kan pakai kereta jadi ya nggak mau jauh-jauh lah dari stasiun Malang gitu ya nah beneran saya waktu itu pesen-pesen hotel gitu ya nyari-nyari hotel di deket-deket Malang tuh pengalaman saya itu hotel-hotel pada tua sih sebenernya kalau deket-deket yang stasiun Malang tapi ada satu hotel yang saya ciriin gitu nah itu hotelnya tuh namanya Morse Guest House syariah temen-temen iya ingat hati temen-temen ya ini syariah temen-temen bukan hotel atau penginapan guest house biasa jadi syariah kalau temen-temen belum suami istri nggak bisa nanti pas pada saat kita cekin disana tuh kita ditanyain surat surat nikah ya sama KTP temen-temen oke jadi ceritanya singkat gitu aja untuk Morse Guest House tempatnya sih enak sih kita tinggal nyebrang gitu dari depan stasiun Malang tapi bukan yang baru temen-temen ya risik motornya ya jadi si apa kita turun tuh nanti di stasiun yang lama temen-temen jangan ke yang baru ya kalau yang baru tuh itu udah jalan gede udah jalan apa yang namanya saya lupa kita ke jalan yang lama ya temen-temen ke arah bundaran yang ada patung-patung gitu ya patung-patung singa gitu ya pokoknya stasiun lama deh temen-temen nyebrang tinggal nyebrang itu ada pusat kuliner Sriwijaya disitu tuh ya nah itu tempatnya tuh bersebalahan sama pusat kuliner Sriwijaya itu jadi kalau temen-temen nginap disini sebenarnya nggak perlu bingung-bingung nyari makanan nyari apa ya akomodasi bahkan kita bisa pesen grab atau ojek online ya ojek online taksi online tuh disitu udah bisa terus kita mau makan lapar tinggal lari ke pusat kuliner itu udah sampai temen-temen jadi enak banget lah sebenernya tempatnya kalau untuk dari depannya sih mungkin nggak begitu terlalu meyakinkan sih cuman pada saat kita udah masuk ini bener-bener bersih temen-temen sebuah telan itu jadi pada saat saya cari tuh di kayaknya googling ya disini tuh jadi ada beberapa pilihan sih cuman saya cari langsung cari tuh morse guest house ada beberapa pesanan kalau misalnya dari si aplikasi online tuh ada booking.com ada traveloka ada goda terus ada tripadvisor ticket.com trip.com gitu ya dan lain-lain temen-temen tapi yang saya lihat itu disini adalah review review ulasan dari pengguna google temen-temen jadi yang udah pernah disitu gimana gitu ya yang udah pernah nginep disana gimana ini ada juga dari saya nih reviewnya jadi saya kasih bintang 5 karena emang enak temen-temen jadi nggak bohong ini temen-temen ini saya udah bener-bener enak ya disitu buat sendirian juga enak buat packpacker juga nggak ada kesan-kesan serem atau gimana gitu ya disini tuh cuman depannya aja kurang meyakinkan cuman enak banget lah AC dingin ada musholanya juga parkir mobil tuh ada yang ada kanopinya tuh di depan resepsionisnya banget terus ada ada parkir motornya juga luas ada tempat kopinya juga ada tempat kopinya ada pusat kopinya juga disitu namanya tuh apa ya pesan kopi terus juga kita bisa tembus ke jalan Gejah Mada temen-temen ada connecting doornya gitu ya menuju ke jalan Gejah Mada karena si Morse Guys House ini tuh bersebalahan dengan nyatu dengan kontornya property Morse property temen-temen bisa lama-lama lagi kita langsung review dan room tour si Morse Guys House ini temen-temen jadi ini jalan depan stasiun Malang Kota ya ini depannya si Morse Hotel emang kelihatannya tuh kayak bukan hotel ya tapi gedung-gedung perbelanjaan tapi emang hotel di bawah disitu ini depan resepsionisnya tempat parkir motor luas parkir mobil juga ada anopinya temen-temen jadi bisa terlindungi dari panas dan hujan minimal gitu ya ini kita akan masuk ke resepsionisnya lobby-nya ini jadi Morse Hotel selia ya dia kalau temen-temen yang belum nikah gak boleh gak bisa masuk sini pokoknya ya kalau kita mau masuk ke sini mau check-in ditanyain KTP-nya gitu ya ini bener udah nikah atau belum kalau ke daerah sana tadi itu nah ini tempat parkir mobil sampai depan kamar juga temen-temen itu tanggapnya menuju ke atas lantai 2 sama lantai 3 ini kita menuju ke samping motornya nah itu tingdornya itu di ujung sana yang menghubungkan sama jalan kejah Mada ini musholanya nih ini musholanya ini musholanya gede itu teman-teman ya tempat uri juga enak gitu nah ini teman-teman kanan kiri kita tuh kamar-kamar juga tapi beda kelas ya selain ini kayaknya ini family room deh masih kamar-kamar asik semua cerita ya ini gak tau ya jalan apa nih disini juga ada parkir motor ini rumah yang punya kayaknya tembus ke jalan jalan apa ini dan apa ya bisa tembus deh oh ini mau aksep propertinya kantor properti tapi bisa buat tempat parkir juga sih sofa residen kita lihat kita balik ke sana lagi kita ke lantai dua jadi disini ada ada meja buat sarapan buat makan ngopi nongkrong ya disini itu front office disitu lantai dua lantai tiga lantai tiga gak bisa sampai lantai tiga oh laundry sama kamar pegawai kayaknya tolong lagi disini ada dua kamar nah kamarnya tuh sana juga ada kamar pokoknya sini ada kamar lah nah ini kamar saya kesini nah ini jajaran kamarnya kamar saya yang mana yang ini kalau gak salah ini laki ngapain ini bala aja lah oke jadi siap tempat tidur tuh kayak gini set slice TV-nya tuh 32 inch AC dingin AC-nya ini pendopakannya ada di sini ini dalam hari di sini bisa dipakai buat nyimpen baju di dalam baju malu nantinya disediakan anduk kedua itu seuruhnya tuh udah ada yang panas ya temen ya nah itu udah udah ada langsung duduk bersih banget ya ini di spesial sabun juga pas tifat inget tisunya ya kayaknya ya kita matiin ya WTV-nya udah pakein ya pake set-top box oke temen-temen udah menyaksikan ya video dari saya tentang morsel guesthouse mudah-mudahan video ini bermanfaat kalau temen-temen yang mau berkunjung ke Malang ya bisa jadi sebuah pilihan ya disitu di morsel guesthouse idealnya sih temen-temen buat temen ya sama temen-temen untuk disitu cuman kalau sendiranya gak apa-apa sih itu temen-temen terima kasih telah menyaksikan videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video review berikutnya dimana nanti dimanapun saya berada nanti saya nginep saya review lagi jangan lupa subscribe like dan share videonya keakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton